Kalau kamu khawatir, pemahaman teori moneter modern dapat menyebabkan hiperinflasi seperti di Weimar Jerman, Zimbabwe, atau Venezuela, kekhawatiranmu tak berdasar. Tak satupun contoh itu, atau banyak contoh lain yang penyebabnya adalah penciptaan uang oleh pemerintah. Bahkan, penciptakan uang oleh pemerintah hanya meningkat setelah inflasi terjadi. Penyebab semua kasus hiperinflasi itu sebenarnya adalah kombinasi sejumlah faktor yang dapat dirangkum sebagai utang dalam mata uang asing. Ketuhan membayar dalam uang bukan ciptaan sendiri. Pengurangan produksi, menurunnya kemampuan negara dalam produksi barang dan jasa. Kekurangan penyesuaian pajak, yang menyebabkan berlanjutnya pembiayaan defisit. Pemerintah lebih banyak berbelanja uang dari mengutip uang sebagai pajak. Dalam video selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana faktor-faktor ini ditemukan pada tiga contoh utama yang disebutkan sebelumnya sehingga menyebabkan hiperinflasi. Ada banyak bacaan tambahan jika kamu ingin memahami hal ini lebih lanjut setelah menonton video pengantar ini. Weimar, Zimbabwe, Venezuela, dan negara lain seperti mereka bukanlah contoh bahayanya MMT, tapi contoh di mana pemahaman MMT tidak digunakan sehingga hasil akhirnya buruk.